Meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, balikota Palembang Romy Herton mengaku belum mengetahui kepastian status hukum dirinya. Pasalnya Romy Herton belum menerima surat resmi dari KPK. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suapil kada kota Palembang, kediaman Romy Herton ramai dikunjungi rekan sesama pejabat. Romy Herton mengaku hingga kini belum menerima surat keputusan resmi dari KPK terkait status hukum dirinya. Sebelumnya, maksud kami Romy Herton diduga menjawab mantan ketua hakim MK Akil Mohtar sebesar 20 miliar terkait penanganan pilkada kota Palembang melalui istrinya Masjidoh. Masjidoh istri Romy Herton juga turut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Saya hanya berkomentang soal penetapan saya sebagai istri, sebagai tersangka. Sebagai warga negara yang baik, saya akan menghadapi ini dengan ikhlas dan saya akan patuh hukum. Saya akan patuh hukum. Kalau dipanggil nanti saya akan patuh hukum. Insya Allah saya akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang baik.